Oke guys, kita masuk ke game pertama ya antara Dewa United Morpheus melawan Raja Phoenix Oke, kita lihat aja boy ya Manta disini dia pakai nolan, extortnya dia pakai Julian ya Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Raja Phoenix, mereka punya prolong teamfight strategi dengan sangat-sangat baik gitu loh Apalagi dengan private life yang dibawa oleh Vitong loh Iya, kolam ya, ini kolam Agak kotor hijau berarti airnya kan Oke, tapi untuk lihat, wah ini ya, reuni sedikit ya antara Dit sama, dulu kan kayaknya Dit aja ya Sama Pant, Pantah Zoniknya Nathan kan, mereka bertemu nih di lane lagi, tapi dari segi emblemnya juga Ya, emblem kalau aku ngelihat dari Cici-nya terlebih dahulu ya, dia ngambil fokus ke arah spell 5 sambil masih ada damage-nya juga Selalu mengingat bahwa untuk mid lain dengan adanya Angel lah, kemungkinan high ground-nya gak terlalu gimel-gimana gitu Iya sih, dan juga kayak ngelihat Cici kan sekarang memang udah kena buff juga kan, ya diperkuat lah untuk early gamenya juga Yang harusnya ya bisa catch up lah ya, untuk bisa berhadapan ternyata dengan adanya Idit Bener, apalagi dengan adanya Idit ya, di arah XP Aku ngelihat ini ada speed push potential yang bisa dimaksimalkan oleh Raja Phoenix dengan Moskov-nya gitu loh Apalagi dengan tipikal Dewa United Morphin yang bernempel-nempelan, mungkin Spear of Destruction itu punya akurasi yang lumayan tinggi Oke, di mana aja ya Yap, berarti kalau dari Dewa United, PR mereka nanti kalau di mid to the late game, lane jauh lah ya Dari Moskov-nya juga, karena PR dari Manta nanti bakal banyak banget, dia harus hadir buat objektif, dia harus juga bisa manfaatkan juga power Pantan, Pantan harus punggung terlebih dahulu, setelah menerima damage yang cukup besar juga yang disumbangkan oleh Axor Belum terjadi adanya first block, sejauh juga 2 menit yang pertama, sembari juga menunggu ke arah turtle yang muncul Apalagi kalau dilihat dari draft ya, dengan adanya Julian, dengan adanya Cici dan juga Hylos Menurutku pribadi, Raja punya early power yang oke banget sih, apalagi untuk contest ke arah dari turtle-nya Sementara kalau kita ngeliat dari Dewa dan Morpheus, mereka butuh momen dari Panpan untuk bisa teamfight dengan bukan damage Tapi waktu yang panjang gitu, dengan sisi Oh, Mark Marknya yang hati malah ya Sosok dari Dewa United juga, dan kali ini Manta harus mundur terlebih dahulu, Panpan sudah mulai dipegangin Dan Raja Phoenix kali ini mereka berhasil untuk mengusir mundur dengan 1 point kill plus juga dari turtle yang mereka dapatkan Inisiasi yang didatangkan dari Mark kepada Cici, lebih ke arah untuk bisa nutupin area of effect damage-nya Namun ternyata dengan adanya dia yang melakukan flicker ke depan sana dan bahkan mencoba untuk menambil ke arah Cici-nya Justru langsung diselamatkan oleh Diddut dan tanpa adanya live band, ngebuat Cici itu tadi gak sampai setengah loh darahnya Cuma kena damage sedikit aja dan pasti survive Ini masalahnya Cici-Angela juga kan, kombonya udah dari kemunculannya Cici ya di land of down-an ini Apalagi kan kalau misalkan nanti late game dia bisa gabung sama Vitong, bisa sama Restless-nya juga nanti Angela Nah sebenarnya semuanya bisa dikombo ya, tapi kalau ngelihat dari tergantung kondisinya seperti apa dari item-item awal sepertinya masih masih belum ada yang jadi juga nih Tapi kalau ngelihat dari Mark-nya ini kayaknya fokusnya ke arah dominance dulu dengan udah ada select press dan juga letter jerkin ya Sementara kalau kita ngelihatnya dari Ruby-nya, Ruby Thunder Belt ini kayaknya yang akan dibawakan oleh Pantan Jadi mungkin akan full ke arah defensive mechanism dari Ruby-nya, sisa tinggal gimana caranya untuk mungkin Dewa Inos Morpheus ya Ini ngejauhin yang namanya Ketempelan Cici Ketempelan, mendingan Ketempelan Cici apa Ketempelan Hylos? Waduh, kan ada dua sih bahasis itu Pilihan yang sulit ya? Iya Bisa nggak, nggak usah nempel-nempel ya Tapi Pan-Pan, ini juga susah banget sih dikasih space buat zoning ya dari tadi Ya udah dipoke aja biar Pan-Pannya juga mundur Masalahnya kalau memang Pan-Pannya maju ya, terus ketemu sama Hylos-nya Dia cuma bakal pakai flickernya untuk melarikan diri Karena Ring of Punishment-nya kan bakal hafi slow dan juga basic attack reduction gitu loh Yang ngebuat akhirnya ya Pan-Pan kalaupun memang nempel lepas sana Dia cuma bisa nawarin badan, mentok-mentok mungkin jadi pengorbanan lah gitu loh Untuk sisi powernya, itu pun juga dengan anggapan Dewa Inos Morpheus bisa follow up dengan cepat Yap, dan jangan lupakan low-end order juga kan dia bisa menyucuk ya Siap, 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 siap Oh, marknya Iya loh Manta yang dapet bos Oh, oh 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 Pen-Pan Pen-Pan Dari pan-pannya selamat tapi dengan satu gerakan lagi yang dilakukan oleh Exor, pengejaran yang dilakukan membuat dari pan-pan pun tetap rugi karena dia udah buang flickernya. Ya udah buang flicker ditambah lagi dengan adanya kena slow juga dengan menggunakan skill of destruction ngebuat pan-pan pun akhirnya gak bisa ngapa-ngapain lagi tapi dibawa. Wow satu buat Zubberforce coba untuk dilakukan oleh Maybee menari-nari tapi lihat bagaimana kali ini dengan ada satu buah hardguard juga membuat dari Exor cukup percaya diri untuk langsung drive-in ke dalam satu buat turret karena Walaupun miniannya juga habis ya tapi itu komunikasi yang bagus banget sih tadi dengan adanya immunity dari enhanced sword yang dimiliki oleh Exor dia akhirnya nge-transfer damage tarat ke Jupar Z yang kemudian langsung dibantu sama hardguard ngebuat dia akhirnya secara gak langsung kelihatan kayak immune terhadap damage dari tarat dan bisa nge-numbangin ke arah Maybee nya. Kuat ya ya apalagi kalau kita ngeliat dari Diorid Morpheus ya aku ngeliat jungle potensial mereka ya khususnya sih dari Manta ya itu masih bisa keep up banget walaupun tadi sempat ya kehilangan dari segi teamfight nya Tartal juga equal gitu tapi lihat dari segi level deh level 9 dibandingkan level 10. Cuman secara kesempatan tim Raja Phoenix kenapa aku ngeliat backup demi backupnya itu loh yang bener-bener mateng banget ya Raja Phoenix ya kayak kompensi mereka berjalan sesuai. Skypiercer udah demankan dengan Manta ya oke kita komit kemana plan-plan nya juga jelas ini untuk Raja Phoenix tapi dengan adanya game yang cukup sengit kali ini tarik-tarikan tadi kejar-kejaran juga dari segi gold ya bahkan di GP nggak terlalu jauh di menit yang ke-7 ini udah kita prediksikan gak sih ini bakal game sengit ini bakal game panjang ya Bang apalagi ngeliat Manta udah langsung nge-ngage dan bahkan fitong lagi-lagi untuk hadir ke arah belakang mencoba atau memegang tapi mark adil ini paling depan kamu sudah mau dibuka juga besok target tidak ada sang pemegang retribution untuk kali ini tapi lihat jupat izi masih coba untuk mengganggu saja pergerakan dari panpannya Manta lagi yang dapat bos jatuh kembali ke tangan dari Dewa United tapi nampaknya kali ini dari teman-teman Raja Phoenix karena jupat izi dengan harga di dalam tubuhnya mencoba untuk langsung saja memberikan sedikit damage terhadap maybe tapi terlalu jauh fokus menumbangkan ke arah dari marknya Exor phone akhirnya langsung ditumbangkan dengan begitu cepatnya membuat akhirnya retribution pun nggak ada di tangan dari Raja Phoenix namun lagi dan lagi pertukaran lebih pertukaran yang dilakukan oleh Raja Phoenix ini nggak terlalu berpengaruh banget lah kepada teman-teman dari Raja Phoenix sendiri tadi kita bisa ngeliat sebelum turtle itu beda gold capenya di angka 500 loh dibalaskan dengan hilangnya tadi panpan ternyata goldnya masih bisa delete oleh teman-teman dari Raja Phoenix dan bahkan bulu-bulu udah Dewa Nekan oleh maybe ya overall kalau kita ngomongin secara teamfight ya sementara kalau kita lihat dari Dewa United Morpheus Vexana mungkin yang menurutku bakalan jadi harapan untuk teamfight yang enak bagi Dewa United Morpheus makanya kalau kita ngeliat dari segi atomizationnya dengan udah ada glowing wand dan mungkin saja ke arah lighting transition yang akan dibawakan oleh Vexana ini yang bakalan jadi pokok damage-nya lah bagi Dewa United Morpheus karena bakal ada kombo dari crowd control Vex-nya ya nanti dengan entahlah Earth Shatter entahlah juga dari I'm offended tapi sementara ini dari Dewa United Morpheus mereka udah mulai mengejar tadi cukup tertinggal walaupun sebenarnya pengejarannya nggak terlalu jauh nih karena bedanya dari tadi wah bahkan udah hampir disamakan lagi jadi nggak ada yang bener-bener lagi dapetin winning condition ya apalagi dengan sama-sama tarat untuk Lira Bottom Line yang udah pecah tinggal mungkin yang bakalan bikin pecah adalah gimana sih nanti untuk set up Lord-nya bisa dijalankan oleh kedua belah tim karena menurutku untuk Raja Phoenix sangat-sangat dependen dengan adanya Glorious Pathway gitu loh apalagi dengan Juparti dan juga Diddut yang akan kombo ke depan Senna sebagai hybrid power dari segi defense dan juga offense-nya sementara kalau kita lihat dari Dewa United Morpheus ini lebih ke arah bagaimana targeting-nya dari Hanta dan juga manpan ya main type waktu yang lama enggak seenggaknya juga untuk ngedenai skill power dari Raja Phoenix oke nah ini mereka bermain cukup pasif ya bisa dibilang kayak objektifnya juga nggak yang terlalu dibanyakin juga karena turut-turut terlihat masih cukup berdiri hanya ada kontes-kontes kecil aja di area tertolnya juga bahkan poin yang enggak terpaut jauh mintaan berada ya hmm Dumpar di ternyata gagal bisa dilakukan pula langsung turu guys ya yang berhasil untuk diculik kali ini eh dipaksakan teamfight oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus apalagi dengan Moskov yang sedang melakukan split push di arah bottomline ngebuat akhirnya Raja Phoenix enggak dengan 100% diodeh udah daman karena mantap lupa pun lumayan kebuka untuk sekarang walaupun segi golket enggak tahu lebih jauh lagi dan lagi ya tapi dengan ombaknya main saja kayaknya susah sih buat Raja Phoenix bisa kontes walaupun kalau kita ngelihat dari sebuah spirit of destruction yang kali ini udah mulai connect extorsit mulai sedikit di arah belakang tapi Lordnya kalau mencoba ini dapat bisa masih on point bisa mendapatkan Lord milik dari Dewa United didut coba untuk dikejar tapi vitong pun enggak bisa bertahan lebih lama lagi sehingga dirinya pun harus terpukul mundur yah walaupun tadi ada Glorious Pathway tapi sayangnya enggak ada yang bisa benar-benar lebih maju ke depan sana mengingat bahwa dari segi damage dahlu ski dan juga maybe udah mulai kemplify apalagi dengan mantai yang cukup jauh dari Glorious Pathway ngebuat dia pun di tempat yang lumayan safe lah agak susah untuk diculik oleh teman-teman dari Raja Phoenix yang ngebuat akhirnya Lord pun berjalan di arah top lane namun feeling aku ini kayaknya bakalan ada fokus yang lumayan tinggi di arah midline potensial lah dan mengingat bahwa kalau Outer sudah menghilang ini Angelanya yang gak bakalan kehilangan space dan balik lagi mereka gak punya high ground untuk bisa bermain area of effect dengan efisien dari Raja Phoenix sekecuali dari Glorious Pathway ya yup oke tapi fine kali ini terjadi lagi satu buah ganking restless lah yang harus hilang setelah terkena dengan I'm offended yang dibuka oleh Pan Pan Lord masih berdiri gagal untuk bisa di clear secepat-cepatnya oleh Raja Phoenix dan ini membuat dari Wave Minion nantinya akan dimanfaatkan oleh Dewa United ya dengan tersisa base target untuk dari top lane sementara mainnya bisa dilihat langsung di push oleh teman-teman dari Dewa United dan ini yang tadi aku bilang tentang perpecahan dengan tiba-tiba satu Lord saja itu sudah cukup untuk bisa memberikan minimal 3000 gold advantage untuk teman-teman dari Dewa United Morpheus wah ini 3 base turret tersisa bahkan bentar lagi ini pasif dari base turretnya bakal drop juga karena mau menginjak menit yang ke-12 dan kalau tadi kita lihat di 10 menit pertama goldnya hanya terpaut kayak 100-500 dan sekarang dari Dewa United Morpheus sudah mulai menunjukkan nih mereka berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan 3200 gold lead yang dipegang ya bahkan Exhort dan juga Manta sendiri ya ini ada gap yang sangat-sangat tinggi loh di angka 1000 gold gitu loh yang membuat skill potensial nilai main kalem dulu guys ya khususnya mungkin ke arah Restless dan juga Exhort kalaupun emang masih bisa di save oleh Angel lah itu bisa menjadi salah satu pancingan skill resource lah yang membuat mungkin niatnya adalah untuk ngecerang lainnya di sekarah Exhortnya ataupun ke arah Jupart ya tapi ya dengan adanya invade ke arah jungle jungle juga ya yang dilakukan ini akan membuat dari gapnya akan semakin lebih jauh lagi harusnya Dewa United Morpheus bahkan mereka cuman kepobolan inner sama outer di arah bawah aja ya ternyata iya that's it apalagi ngeliat dari segi strategi mereka yang udah langsung nge-freeze line kayak gini ngebuat akhirnya resources pun ketutup dengan sangat-sangat rapet fitong fitong untuk teman-teman dari Raja Phoenix ngejar gold dan juga XP nya sekarang gimana jungle nggak ada sementara kalau pengen ngehabisin minion yang ada di mid lane ya rumput udah nggak ada yang aman ini untuk teman-teman dari Raja Phoenix ngebuat otomatis split push pun harusnya deg-degan sih iya ada yang ditugasin buat buka vision mungkin yang possible fitong ya tapi masalahnya fitong juga dia nggak punya escape kecuali dari glorious pathway dan dengan banyaknya sisi power yang dimiliki kalau Dewa United ini udah ya bisa aja culik siapapun yang ada di depan apalagi dengan follow-up yang udah harus cukup ya ya kayaknya nih dengan adanya Manta dan maybe yah dan dengan adanya Manta dan maybe yang udah punya damage gede ini lebih ke arah gimana biar supaya pan-pan nya mungkin bisa survive paling lama lah karena kalau dilihat dari segi badan yang mark sebenarnya bisa jadi badan cuman harus inget bahwa primal red kalau dibuka itu langsung ngilangin defensi ya buat jadi magic gitu tapi konsil oke tapi lihat bagaimana kali ini ini gara-gara sudah mulai dibuka video coba untuk dipegang tapi dapak pakai ama fredactyl terbuka juga jauh 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 yang juga menghilangkan feetong membuat akhirnya Lord funh ini sangat possible untuk Dewa Junitat morpheus dan ingat ini adalah Lord yang sedang-sedih karena Ceik diarah meet lainnya dan mungkin akan ada trilin pus dengan posisi dari ide dan juga Nolan yang ada di Arab temen sementara warga sudah dimankan oleh Manta mereka nginjak ke meet gamenya agak sedikit buyer ya sex ya konsep-konsep yang mereka bawakan di berlebih tadi ini terlihat sangat menghilang tapi base toret kali ini sudah mulai dihancurkan satu persatu atas tengah dan bawah masih coba untuk dipertahankan oleh Raja Phoenix tapi Lord masih coba untuk dikawal perlahan oleh Dewa United tuh targok 15 menit doang bisa Oke lah kita lanjut aja buat game yang kedua guys bye